Intro Halo Sobat XScience, apa kabar? Kalian pasti pernah dong melihat ataupun mengerjakan aktivitas berikut? Nah, dari tayangan ini dapatkan Sobat XScience menemukan persamaannya Jawabannya adalah, aktivitas dalam video tersebut sama-sama membutuhkan energi Tayangan anak yang berjalan kaki menunjukkan adanya penggunaan energi Energi ini dihasilkan dari pembakaran makanan dalam tubuhnya Sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut Sedangkan, pada peristiwa meledaknya petasan Ada energi yang berjaya sehingga dapat menimbulkan bunyi yang keras Selain energi bunyi, meledaknya petasan juga menghasilkan energi panas dari proses pembakaran Jadi, semua peristiwa ini dapat terjadi karena adanya energi Halo Sobat XScience, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik, kakak mempertanya Siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya memasak di dapur Atau, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu Dan siapa yang berangkat ke sekolah berjalan kaki Atau naik sepeda Atau bahkan diantar dengan menggunakan kendaraan yang lain Nah, adik-adik Semua kegiatan yang adik-adik lakukan itu Membutuhkan energi Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha Nah, semua energi itu ada sumber-sumbernya loh Apa saja sih sumber-sumber energi itu? Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, energi panas Energi panas ini adalah Energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu suatu benda Contohnya Lilin yang meleleh ketika dibakar Yang kedua, energi bunyi Energi bunyi ini ditimbulkan oleh benda yang bergetar Contohnya suara petasan Atau Adik-adik pernah dengar enggak? Ada halilintar ketika hujan Itulah contoh dari energi bunyi Yang ketiga Energi potensial Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda Contohnya Ketapel yang talinya sedang direnggangkan Atau Busur anak panah yang sedang direnggangkan Berikutnya yang keempat adalah energi kinetik Energi kinetik ini adalah Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak Contohnya Kincir angin yang sedang bergerak Kincir angin ini Dimanfaatkan oleh manusia Untuk menggerakkan turbin Dan nantinya akan menghasilkan listrik Yang kelima Energi listrik Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik Contohnya Lampu listrik Kipas angin Setrika listrik Dan pompa air listrik Keenam Adalah energi cahaya Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya Contohnya Contohnya Adik-adik tahu matahari? Energi cahaya matahari Dimanfaatkan oleh tumbuhan Untuk melakukan fotosintesis Dan terakhir Adalah energi kimia Energi kimia ini adalah Energi yang tersimpan dalam bahan kimia Contohnya Energi yang tersimpan dalam baterai Aki Bahan bakar Dan bahkan Makanan yang kita makan sehari-hari Itu memiliki energi kimia Saatnya kita seru-seruan bereksperimen Oh iya Alat dan bahan utama yang kita gunakan dalam eksperimen ini Hanya stik es krim aja loh Sobat XScience Lah kok bisa? Ya bisa dong Sobat XScience Yuk mari kita mulai Langkah pertama Mulailah dengan dua batang stik Yang diletakkan membentuk huruf X Dengan posisi stik 1 Di bawah Dan stik 2 Di atasnya Kedua Tempatkan ujung stik ketiga Di bawah ujung stik 1 Dan di atas stik 2 Sehingga membentuk anyaman Pastikan Untuk menjaga tekanan pada pusat X Ketika sobat XScience bekerja Bisa dibantu dengan menggunakan penjepit yang kuat Ketiga Stik 4 Sejajar dengan stik 2 Dengan posisi ujung stik di bawah stik 1 Dan di atas stik 3 Pada saat ini Sobat XScience sudah dapat merasakan energi potensial loh Coba deh rasakan dengan seksama Bener kan? Oh iya Jangan coba-coba ya Untuk melepaskan bagian X pertama pada rangkaian stik ini Karena bisa terbang berhamburan jika dilepaskan Jadi pastikan rangkaian sudah terpasang lebih panjang dulu ya Baru deh dilepaskan Keempat Terus tambahkan panjang rangkaiannya Ingat Semakin panjang rangkaian Maka energi yang tersimpan Akan semakin besar Dan ledakan yang dihasilkan semakin lama Kelima Setelah sobat berhasil membuat rangkaian yang panjang Lepaskan bagian ujung Dan terjadilah ledakan energi kinetik beruntun seperti ini Dimana seru banget kan? Mau tau kenapa bisa begitu? Yuk kita simak penjelasannya Adik-adik Reaksi yang terjadi pada susunan rantai stik es krim Berasal dari energi potensial Dan energi kinetik yang berlebih dalam kelepasan rangkaian Saat kita membuat rangkaian stik es krim Hal yang kita lakukan adalah Secara bertahap dan terus-menerus Membangun energi potensial pada stik es krim Ketika sudah mencapai panjang rantai yang diinginkan Kemudian kita lepaskan Maka semua energi potensial Dikonversi menjadi energi kinetik Perlu adik-adik ingat Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia Membutuhkan energi Bagaimana? Belajar sains menyenangkan bukan? 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 Terima kasih.